Salah satu penyebabnya setelah kita melakukan pengkajian, ternyata memang kekayaan alam yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahan rakyat ini justru lari dan dikuasai oleh segelintir orang. Ini tadi yang disebut dengan para oligarki, para elit-elit politik yang berkonspirasi dengan para pemodal yang kemudian berada di balik konsultasi politik di Indonesia. Yang saya hormati para guru-guru saya, para narasumber, para pemirsa berbagai Youtube channel, termasuk Bung Raffli Harun dan kawan-kawannya. Baik pada kesempatan yang berbagai ini, ada beberapa poin yang mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Pak Jakobi yang perencanaan untuk melakukan cawe-cawe sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada skala prioritas di dalam penyelenggaraan negara. Karena banyak sekali tugas-tugas yang menjadi tupoksi dia, itu juga tidak terurus sementara apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Raffli Harun, cawe-cawe ini sebenarnya bukan bagian dari tupoksi dia sebagai kepala negara. Tadi Dr. Isra Nursi juga sudah memberikan pemaparan, mungkin saya sedikit men-stressing lagi bahwa memang kalau di akhir masa jabatannya ini Pak Jokowi ingin serius meninggalkan legasi yang baik, maka sesungguhnya janji-janji dia seperti misalnya menciptakan pertumbuhan ekonomi 7-8% pada RPJMN 2014, sampai 2019, kemudian juga sampai 6% ketika 2019 sampai 2024 ini, itu seharusnya dikejar, tapi kenyataannya kita lihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di bawah Jokowi ini hanya rata-rata 5%. Jadi jauh di bawah rezim sebelumnya yang bisa mencapai 6% lebih. Kemudian juga kita melihat angka kemiskinan tadi ya, jadi angka kemiskinan pada masa Pak Jokowi ini hanya turun 1,6%, kalau masa SBI itu bisa sampai 5,4%. Padahal janji Pak Jokowi ini bisa turun sampai dari 10 menjadi 5%, apalagi kalau tadi angka garis kemiskinan itu kemudian direvisi ya, jadi seperti sampaikan oleh Dr. Isha Nursi tadi bisa sampai 40-20% tadi ya, luar biasa. Saya kira tidak akan dilakukan ya. Kemudian kalau kita lihat angka pengangguran yang lebih parah lagi, jadi Pak Jokowi itu hanya berhasil menurunkan angka pengangguran 0,4% saja. Dari janji dia sekitar 3-4%. Nah ini adalah satu data yang sangat clear bahwa memang pemerintah saat ini memang tidak berhasil atau belum berhasil untuk merealisasi kenapa yang menjadi janji-janji politik dia. Seharusnya kalau ini menjadi konsendia, ini yang akan diperbaiki di sisa 2 tahun kepimpinan dia. Nah kemudian juga yang saya kira sangat berbahaya dan akan meninggalkan legasi yang buruk pembangunan negara di masa yang akan datang ini adalah utang yang sudah sampai 7.800 triliun dan kenaikannya sangat signifikan ya. Jadi selama Pak Jokowi berkuasa itu lebih dari 5.200 triliun utang yang ditarik gitu. Padahal sejak tahun 2000-2014 itu utang pemerintah itu hanya bertambah 1.700. Jadi Joko ini luar biasa di dalam menarik utang dan saya kira dampaknya sangat serius karena dalam tahun-tahun berikutnya APBN ini akan tersedot untuk membayar bunga utang. Dan kita tahu bunga utang tahun 2023 ini sudah dua kali belanja modal. Jadi dua kali belanja modal itu maksudnya apa? Jadi kita lebih banyak membayar bunga utang kepada segelintir investor, para bankir-bankir, para investor-investor asing dibandingkan membangun jembatan, membangun jalan, membangun infrastruktur, rumah sakit dan seterusnya. Nah itu yang terjadi. Jadi uang yang dikumpulkan dari pajak tadi dan PNBP ini akhirnya mengalir pada segelintir orang. Inilah yang kemudian mengakibatkan adanya ketidakadilan atau kesenjangan yang semakin mengangat di Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang. Saya kira ini tentu yang harus dibenahi. Di sisi lain, Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Saya kira sudah disinggung tadi bagaimana Indonesia itu menjadi produser batu barat nomor satu. Kemudian juga nikel nomor satu di dunia. Kemudian bauksid nomor enam, emas nomor enam, timah nomor dua. Tapi ironis. Karena di satu sisi kekayaan kita itu melimpah sekali, tapi di sisi lain, utang kita juga jauh tumbuh, sangat pesat. Sementara kesejahteraan rakyat tadi diukur dari sisi kemiskinan, kemudian pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga biasa-biasa saja bahkan sangat menyedihkan. Salah satu penyebabnya setelah kita melakukan pengkajian, ternyata memang kekayaan alam yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahan rakyat ini, justru lari dan dikuasai oleh segenitir orang. Ini tadi yang disebut dengan para oligarki, para elit-elit politik yang berkonspirasi dengan para pemodal yang kemudian berada di balik konsultasi politik di Indonesia. Dan mereka ini kemudian menciptakan satu sistem yang membuat dominasi oligarki ini menjadi permanen. Salah satu misalnya tadi, kalau kita lihat dalam perjalanannya adalah misalnya Undang-Undang Minerba. Jadi Undang-Undang Minerba ini menjadi salah satu jalan untuk mengunci agar para investor di sektor pertambangan batubara ini bisa memperpanjang proses pengolahan batubara yang tadi Indonesia menjadi nomor satu. Nah ini yang sangat berbahaya saya kira. Kemudian yang berikutnya, untuk batubara ya. Kemudian yang sektor yang juga sangat menarik itu adalah sektor nikel. Kalau batubara oke lah, sebagian besar taipan-taipan yang menjadi penyokong partai politik sekarang ini adalah menghasilkan pendapatan dari batubara itu tadi. Dan pendapatan dari BUMN itu hanya sekitar 5% saja. Jadi Bukit Asam yang juga terlibat di dalam proses pengolahan batubara itu hanya mendapatkan 5% dari total produksi batubara yang sekitar 680 juta ton tahun 2020 lalu. Kemudian yang kedua, nikel. Nikel Indonesia juga menjadi salah satu produsen sekaligus pemilik cadangan nikel terbesar Indonesia. Tapi yang terjadi adalah, kebetulan minggu lalu atau bulan lalu tepatnya saya melakukan survei langsung ke Sulawesi Tenggara. Di sana sangat mengenaskan, memang izin usaha pertambangan itu dikelola oleh pesan-pesan swasta domestik. Tapi hasilnya, hasilnya itu dipuluh atau dikuasai dan kemudian diolah oleh smelter-smelter yang dikuasai oleh Cina. Nah, dan smelter-smelter yang dikuasai oleh Cina ini mendapatkan berbagai privilege dari pemerintah. Nah, salah satunya itu adalah mereka mendapatkan berbagai macam insentif fiskal, misalnya tax allowance, kemudian tax holiday. Dan tax holiday-nya ini enggak main-main. Tax holiday-nya itu bisa mendapatkan, tidak membayar pajak, kalau bahasa sederhananya itu bisa sampai 20 tahun. Jadi sampai 20 tahun, kalau investasinya itu di atas 19 triliun. Artinya apa? Artinya mereka sudah mendapatkan bahan baku yang murah, kemudian mereka tidak bayar pajak, dan hasilnya itu langsung mereka ekspor ke Cina. Jadi omong kosong, kalau misalnya ada industrialisasi di sektor nickel itu. Karena bahan bakunya saja yang mereka, intinya itu mungkin pinjam tempat lah. Pinjam tempat di Sulawesi, mereka bikin smelter, hasilnya langsung mereka kapalkan, dikirim ke Cina. Nah, semestinya kan idealnya bahan baku ini diolah menjadi sendok, menjadi bahan baku, cesis mobil, dan sebagainya. Tapi itu tidak terjadi. Industrinya tetap berkembang di Cina. Dan yang lebih parah lagi adalah royalti yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, sama dengan batu bara, itu sangat kecil sekali. Sehingga Indonesia dapat royalti kecil, kemudian PPN-nya juga rendah, kemudian ada tax allowance, kemudian juga pajak, dia masuk impor yang ditiadakan. Sehingga pendapatan investor-investor asing dari Cina ini, luar biasa besarnya. Sementara di sisi lain, yang ini yang parah sekali saya kira adalah nelayan-nelayan kita, petani-petani kita yang ada di sektor pertambangan. Saya kebetulan orang Sulawesi Tenggara, jadi tahu bagaimana orang-orang nelayan-nelayan di sana tidak bisa melaut lagi. Karena laut itu sudah keruh. Kemudian mereka juga tidak bisa menghasilkan padi yang cukup bagus, karena mereka mendapatkan debu fly ash dari tambang-tambang itu. Jadi kesehatan juga menjadi parah di sana. Jadi orang yang menginap ispa itu tinggi sekali. Dan mereka tidak bisa mendapatkan santunan dari perusahaan. Oleh karena itu, mungkin karena waktu ini terbatas, semestinya kalau sektor-sektor pertambangan ini, Sulawesi GAS ini dikelola oleh negara sesuai dengan Islam, seperti yang diamatkan oleh Islam, tentu saja juga dengan sumber-sumber pendapatan yang lain, nanti seperti misalnya zakat, fitrah, zakat mal yang dikelola sesuai dengan syariat Islam, maka pendapatan negara ini akan sangat besar. khusus untuk pendapatan negara dari enam komoditas ini saja, misalnya, misalnya dari Batubara. Jadi Batubara itu, kalau produksi kita sekitar 650 juta tol per tahun itu, kemudian biaya produksinya itu sekitar 30 sampai 40 dolar, kemudian harga tahun lalu itu rata-rata 345 dolar, itu kita bisa merauk pendapatan 2.400 triliun per tahun. Tapi tentu saja sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga penilai tukar rupiah terhadap dolar dan juga harga komoditas tambang ini yang memang fluktuatif. Tapi ini saya kira basisnya adalah tahun 2022. Kemudian dari LNG, saya kira bisa kita rauk 422 triliun, emas 61 triliun, dan nikel. Jadi nikel itu marginnya bisa sampai separoh. Jadi 50 sampai 59 persen. Jadi margin yang bisa didapatkan dari nikel ini. Karena luar biasa, besar sekali. Jadi ini yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan dari Cina ini bodong-bodong-bodong masuk ke Indonesia. Nah, celakanya investor Indonesia itu tidak bisa masuk ke smelter karena kurang mendapatkan pembiayaan dari perbankan domestik. Jadi akhirnya kemudian diisi oleh perbankan Cina yang kemudian memberikan suku bunga yang sangat murah kepada investor-investor asing ini. Kemudian dari hasil laut, jadi nikel itu Rp263 triliun, kemudian hasil laut itu Rp1.800 triliun, dan produksi hutan itu Rp1.000 triliun. Sehingga secara total dari 6 komoditas ini bisa dirauk pendapatan Rp6.000 triliun. Artinya ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan negara dari pajak dan non-pajak yang hanya sekitar Rp2.400 triliun. Sehingga otomatis ketika pendapatan jauh lebih besar daripada pengeluaran, maka defisit itu tidak ada. Bahkan ini bisa digunakan untuk membayar utang-utang, pokok-pokok utang yang sudah ditarik oleh resim-resim sebelumnya. Belum lagi, kalau kita memasukkan sumber-sumber pendapatan negara yang lain yang dilegalisir oleh dalam Islam seperti tadi zakat terhadap orang-orang yang kaya, kemudian pembayaran jizya, pembayaran khoraj, semua itu kalau diakumulasikan maka saya kira pendapatan bisa sampai 10.000 triliun. Luar biasa sekali karena memang potensi-potensi penerimaan negara ini selama ini diabaikan oleh pemerintah karena sistem kita adalah sistem kapitalisme yang berbasis pasar yang hanya memekrit pendapatan dari pajak saja. Saya kira itu yang menjadi catatan dan saya kira sekali lagi bahwa memang sistem ekonomi yang berbasis Islam tadi tentu membutuhkan sistem politik yang juga berbasis Islam dan ini kalau dalam khasada pemikiran sejarah Islam kita kenal dengan khilafah Islam itu sendiri. selamat menikmati